Ikuti channel ini, berikan like dan komentar, karena sebagian pendapatan dari channel ini akan disumbangkan kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang kurang mampu. Satu klik dari kalian, berarti kalian juga ikut membantu meringankan beban saudara kita. Saya doakan, semoga kalian menjadi orang sukses, murah rezeki, panjang umur. Amin. Setelah lima tahun berpisah, Dani Alves akhirnya pulang ke pelukan Barcelona, mengikuti jejak Xavi Hernandez. Jika Xavi datang untuk meracik strategi, Dani Alves datang ke Caminho dengan nyali mengisi protek kanan Barcelona. Di usia yang sudah menginjak 38 tahun, Alves tak peduli dengan tanggapan bahwa ia terlalu tua untuk bermain di Barcelona. Ya, keputusan pria asal Brasil itu memang bukan sekedar nekat. Di usia yang begitu senjak, kapabilitas dan atributnya tidaklah memudar. Buktinya, ia menjadi sosok pemimpin saat timnas Brazil muda sukses menyabet emas di Olimpia de Tokyo 2020. Ia tampil di semua partai, dari penyisihan grup hingga babak final. Juru taktik saat itu, Andri Jardien tak ragu memasukkan Dani Alves untuk tiga stok pemain senior yang boleh dibawa. Dani Alves adalah contoh yang baik untuk generasi pemain muda yang Brazil punya. Dan kami bawa, kata sang pelatih. Kita memikirkan pemainan termotivasi untuk selalu menjadi juara. Dani Alves memiliki sejarah sebagai pemain yang bergemilang trofi. Seperti Jardana, keputusan Shafi untuk memulangkan Alves jelas berdasarkan pertimbangan yang matang. Tak hanya dalam aspek mentalitas, namun juga skema permainan. Shafi Hernandez adalah pelatih yang jenius dengan skemanya. Hal yang juga sering dilakukan oleh Pep Guardiola saat memakai skema 4-2-3-1. Alshad seringkali terlihat mengubah skemanya di tengah laga menjadi 4-1-4-1. Dan saat mengalami kebuntuan, Alshad tampil lebih menyerang dengan skema 2-1-4-3. Ia menarik dua fullback ke depan sejajar dengan para gelandang. Skema yang Shafi terapkan untuk Alshad juga sangat cocok untuk Barcelona. Hadirnya Dani Alves, maka Barcelona memiliki sosok fullback yang memiliki intusiasi menyerang tinggi. Sebagai bukti, selama 8 tahun bersama Barcelona, Dani Alves telah menyumbangkan 26 gol dan 11 asis hanya dari 391 pertandingan. Sudah jelas, tentunya ia tak kesulitan untuk mendobrak lini serang Barcelona dari sisi tepi. Atribusi yang Alves miliki cocok jika didorong ke depan dan sering melakukan overlap, itu merupakan kebiasaannya saat bermain di Barcelona. Di sisi lain, Shafi juga memiliki pemain uzur dengan segudang pengalaman saat masih menulukangi Alshad. Shafi begitu cerdas dalam memaksimalkan peran pemain uzur dengan mental pemenang. Saat Alshad membangun serangan, seorang gelandang akan turun menjadi single pivot untuk mengalirkan bola dari belakang. Single pivot tersebut juga ditugaskan untuk membantu dua back tengah dalam fase bertahan. Dan pemain yang dipakai Shafi untuk memerankan posisi tersebut adalah pemain uzur Santi Cazorla. Pemain berusia 36 tahun itu, jadi salah satu pemain kunci bagi Shafi di lengana tengah. Pengalaman Kazorla di bermain kancah Eropa dimaksimalkan Shafi untuk bermain di segala posisi tengah, terutama dalam urusan mengatur serangan. Langkah Shafi menginspirasi legenda Barcelona lainnya yang kini bermain untuk Vesel Kobe, yaitu Andres Iniesta. Andres Iniesta merupakan teman seperjuangan Shafi Hernanes waktu bermain di Barcelona. Iniesta meninggalkan Barcelona pada 2018 setelah mencatatkan lebih dari 400 penampilan di Liga dan memenangkan semua yang ada untuk timnya. Tetapi dengan kembalinya Shafi ke Kamnyu sebagai pelatih, Iniesta juga ingin kembali ke Barcelona. Iniesta tidak tahu kapan akan kembali ke Barcelona, tapi ia akan senang untuk kembali ke mantan klubnya itu. Ia menjelaskan rumahnya dan berharap bisa terus membantu Barcelona. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Saya akan senang dalam beberapa saat dalam hidup saya untuk kembali ke Barca. Saya tidak tahu dalam kapasitas apa, kata Iniesta dilansir dari Fotbal Espanan. Untuk kembali ke Barca atau ke rumah saya untuk dapat terus membantu dalam satu atau lain cara. Tetapi tidak ada yang tahu masa depannya, ucapnya. Sementara itu, alasan terkuat Iniesta untuk kembali ke Barcelona adalah performa buruk El Barsa. Iniesta tidak bisa melihat rekan dan penggemar menderita. Karena itu, ia sangat meyakitkan untuknya. Saya merasa tidak enak melihat Barca seperti ini, dari kejauhan ucapnya. Jika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik, itu tidak baik. Karena Anda melihat rekan tim menderita, orang baru yang tidak dapat menemukan hasil. Para penggemar, ketika sesuatu yang Anda cintai menderita, itu menyakitkan, kata Iniesta. Lionel Messi mengkonfirmasi ingin kembali ke Barcelona. Kabar ini terasa mengejutkan mengingat La Pulga, julukan Lionel Messi. Belum genap tiga bulan meninggalkan Barcelona untuk melanjutkan karir bersama Paris Saint-Germain. Kabar ketertarikan Lionel Messi kembali merumput ke Barcelona, beredan dalam beberapa minggu terakhir. Pemberitaan itu muncul karena Lionel Messi disebut-sebut tak lagi bahagia membela PSG. Hal yang membuat Lionel Messi tidak bahagia di PSG? Ada banyak. Salah satunya hubungan Lionel Messi dengan sang rekan setia, Mauro Icardi. Setelah itu, rekan-rekan Lionel Messi di PSG juga seakan tak mendukung pesepak bola berjulukan La Pulga tersebut. Terbukti, dalam Liga Laga Awal, Lionel Messi di Liga Perancis 2001-2022, La Pulga gagal mencetak gol. Jika Lionel Messi masih bertahan di Barcelona, jumlah gol dan asis yang dibuat di prediksi sudah menyentuh angka belasan. Saya selalu mengatakan, saya akan senang bisa membantu klub Barcelona dalam hal yang berguna dan membantu klub menjadi lebih baik, kata Lionel Messi saat diwawancari support. Dalam pernyataannya, Lionel Messi tertarik menjadi sekretaris teknik Barcelona suatu hari nanti. Namun, jika ada peran lain semisal kembali menjadi pemain, Lionel Messi takkan keberatan. Sebab, misi Lionel Messi adalah membangkitkan kembali kejayaan Barcelona. Terima kasih telah menonton!